selamat menikmati di setiap kandang kambing kita itu disarankan ada satu ekor minimal satu ekor pejantan yang kayak gini nah ini ini waduh jenis keturunan etawa kupingnya lempet nah ini lempet wah ini agresif sekali saudara kayak kewalahan kewalahan nah kambing ini fungsinya sebagai pejantan atau sepaktunya indukan kita itu salah satu indukan kita itu minta kawin tinggal kita campurkan saja kita pindah saja ke sini selama satu minggu atau sepuluh hari gitu pas itu insya Allah sudah kawin sendiri dan menteng sendiri ini tingginya sekitar aduh 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 tingginya sekitar 95 ini 95 cm ini kupingnya lempet jadi kalau kita punya pejantan itu kita gak perlu repot-repot untuk mencari si lian tetangga nah ini kambing ini kepala hitam aduh nah ini saya ini agresif sekali ini tandanya minta kawin minta kawin tapi karena yang perempuan itu aduh belum ada yang minta kawin ini saya biarkan saja dan pada waktu misalnya itu dua dua indukan yang minta kawin itu jangan jangan bersama-sama harus bergantian minimal durasinya tiga hari sekali jadi setaminanya kambing ini bisa tetap terjaga atau bisa tetap fit biar gak lelah biar gak lelah itu aduh ini agresif sekali ini sekitar umur 14 bulan aduh ini saya juga bertarung ini ini kepala hitam nah kupingnya koploh dan panjang oke sekian dulu karena kambingnya ini tidak bisa tidak kompromi silahkan subscribe komen dan like di channel ini biar kami tunggu video-video kami berikutnya yang bisa mengedukasi para peternak Indonesia dan dan bisa untuk sharing-sharing pengalaman yang bermanfaat bagi kita semua oke salam arif wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah hai selamat menikmati